Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya, Yiwei, di Betel Motor Oke, video kali ini saya akan bahas speedometer babon Ya ini pasang di motor custom Di video kali ini saya tidak jelaskan tentang wiring diagram atau jalur rangkaian kabelnya Karena untuk pembelian ini sudah ada wiring interruption Jadi ini, jadi buat teman-teman misalkan beli bekas, tidak ada buku ini, tidak ada panduannya Saya fotokan ya, biar teman-teman bisa screenshot dan pasang sendiri Dan di video kali ini saya lebih bahas tentang ini, cara settingnya agar speedometer ini bekerja dengan valid Ya di video sebelumnya sudah saya tuturalkan juga bagaimana caranya agar speed sensor ini bisa valid Oke, disini akan saya jelaskan berdasarkan instruksi yang tidak gede di buku panduan seperti ini Untuk disini ada 5 settingan ya Oke, untuk settingan yang pertama Ini untuk mengukur lingkaran terluar atau diameter rodanya Roda ya, bukan pelek Untuk yang kedua, setting jumlah magnet yang terpasang di cakram atau di disknya Terus yang ketiga, ini fungsinya untuk ke RPM-nya Atur silinder ya Motor satu silinder, 2-4 Lalu yang keempat, ini setting untuk ampere bensin Yang kelima, ngereset Oke, ini pasang di motor Mega Pro Custom Untuk gigi percepatannya itu tidak ada Jadi yang ada hanya indikator netral Dan ampere bensinnya tidak saya fungsikan juga Karena ini motor custom, tanky custom ya Susah buat untuk pelampung bensinnya Jadi ampere bensinnya tidak difungsikan Oke, cek dulu Ini belum saya setting ya Masih 0-0 Hanya saja untuk penyambungan kabelnya sudah selesai Di sini ada lampu netral Ini untuk indikator lampu Indikator lampu Dan ini untuk lampu damnya Indikator lampu sen Kanan Oke, sen kiri Ya, di sini gear 6 Kenapa pakai 6? Karena di sini tidak ada gigi percepatannya ya Tidak ada sensor untuk gigi percepatan Jadi saya sengaja jumper gigi 6 Biar di sini tidak kosong-kosong Apa, biar tidak kosong-kosong banget lah Karena ampere bensin sudah tidak difungsikan Oke, lanjut ke cara settingnya Ya, untuk di bawah di sini ada tombol Untuk settingnya Tombol pentil kecil di bawah speedunya Pas di bawah angka 5 Ya, untuk cara settingnya Hidupkan, tekan lama Ya, oke saya ulangi Di sini Ditekan Tombol reset atau tombol settingnya yang ada di bawah Ini ditekan sebelum angka yang di display bawah ini muncul Ya, awal hidupkan Belum muncul, lalu muncul angka Jadi, tekan Hidupkan kunci kontak Tekan Tombol yang di bawah Tahan Ini sekitar 5-6 detik Lalu muncul seperti ini Ini masuk ke settingan pertama Yaitu settingan lingkar terluar dari roda Oke Saya ukur tadi Saya tulis di sini Biar tidak lupa ya 198 Tapi di sini untuk settingannya itu Hitungannya mili Di sini 198 cm Jadi 1980 ya Tulisnya di sini Ini untuk pindah angka yang pertama dan yang kedua Pindah sendiri Tinggal ditunggu beberapa detik Karena jika ditahan Ditahan ini malah pindah ke settingan ke yang nomor 2 Jadi 198 cm 0 1980 cm Karena di sini Dari buku petunjuknya Ini hitungannya mili Oke 1980 cm Ya, di sini dari 50 cm Sampai 2600 mili Jika sudah selesai Tinggal tekan dan tahan lama Seperti tadi 5-6 detik Sudah masuk ke posisi Settingan nomor 2 Untuk nomor 2 ini Tertulis 1-12 magnet Tapi untuk di paket pembelian sendiri Ini hanya dapat 3 magnet Oke, jadi Saya di sini pasang 3 magnet di disknya Di sini tulis 3 Oke, 3 Lanjut masuk ke settingan yang nomor 3 Tekan dan tahan lama ya Seperti biasa Untuk settingan yang nomor 3 Ini adalah jumlah silinder Karena motor di 1 silinder Di sini Di bukunya Bisa dipilih Angka 2 Karena yang terkecil hanya 2 Di sini hanya tersedia 2 dan 4 Jadi untuk motor 1 silinder Pilih Nomor 2 aja Lanjut setelah Ini Tekan dan tahan lama Untuk masuk ke settingan yang nomor 4 Settingan nomor 4 Yaitu Fuel meter Untuk ampere bensinnya ya Karena di sini Nggak ada Gambaran Karena nggak disambung Untuk ampere bensinnya Di sini ada 2-3 Jika Kondisi bensin Jika misalkan dipasang ke motor Yang ada Pelampung bensinnya Jika motor di bawah separuh Bensinnya Di dalam tangki di bawah separuh Kita setting di nomor 2 Jika di atas Separuh Bisa setting di 3 Oke, di sini Nggak saya sambung Biarkan aja Lanjut ke settingan nomor 5 Oke, settingan nomor 5 Di sini 0 ya Karena Ini Masih baru Baru terpasang Dan belum dicoba jalan Oke, tekan dan tahan lama Di sini settingannya Otomatis tersimpan ya Karena untuk tombol powernya sendiri Untuk speedometer ini Ada 3 kabel Yang pertama Kabel merah Hitam dan hijau Kabel merah itu Langsung ke aki Bukan ke output kontak Karena Kenapa langsung Dilangsungkan ke aki Karena untuk Menyimpan settingan Yang ada di speedometer ini Ya, jika lepas aki Otomatis Settingannya akan berubah Sama seperti motor-motor Injeksi Honda lainnya Itu jika lepas aki Jam Itu pasti berubah Jadi seperti ini Ini nggak ada jamnya ya Beda dengan Speedo yang sebelumnya Yang KOSU RX1N Jadi ini sudah Seperti ini Bensin masih Kedip-kedip Karena ini Memang nggak Difungsikan Ya, di sini Saya zoom dulu Di sini terlihat MPH Ya, di sini Yang Knya banyak Jadi ini tekan lama Ini jadi Kilometer Oke Kilometer per jam Dan untuk RPMnya sendiri Tadi sudah saya setting Di dua Karena ini Satu silinder Jadi ini untuk Kabel RPMnya Saya sambung Ke Kabel yang Dari Pulser Bisa juga Ke kabel yang Ke coil Oke, di cek Jadi putaran Lam sama Atau putaran Stasioner itu Motor bermain Di angka 1500 Sampai 1800 Ya Jadi sekitar Ini Motornya Langsam Oke, jadi Speedometer ini Simple Cocok buat Motor-motor Klasik Yang Atau motor-motor Custom Yang mengusun Konsep Retro Modern Klasik Oke, untuk Tes jalannya Ini Gak akan saya Videokan Karena Di video sebelumnya Sudah Ada Ini keakuratannya 98% Dibandingkan Dengan Yang GPS Jika Dijajarkan Dengan motor-motor Yang memang Ada speedometer Digitalnya Itu langsung Bisa dicocokkan Kecocokannya Malah 99% Asalkan Cara settingnya Itu Benar Oke, mungkin Saya rasa Videonya sampai Disini dulu Jika ada pertanyaan Atau ada yang Kurang paham Bisa langsung Tanyakan saja Di kolom komentar Sebisa mungkin Dan ketika Komentarnya Masuk notif Pasti akan Saya bales Dan akan Saya jawab Pertanyaannya Sebisa saya Oke, sekian dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa